Sebenernya ngerasa kayak, ah belum juga nih, cuman kan tetap ada rasa berharap dan takut mengecewakan suami juga gitu kan Banyak banget yang tanya sama aku, pas sosial medianya aku, yang menurut aku itu pertanyaannya tuh belum saatnya untuk aku jawab gitu Kayak orang-orang aja pada umumnya kan, kayak waktu pas belum nikah gitu, ditanyain, kak kapan nikah, kak Dinda kapan nikah gitu Terus kira-kira udah menikah, ditanya lagi, kak kapan hamil, kak kapan isi, ya kayak gitu-gitu loh Mungkin kalau nanti misalkan aku udah punya anak, akan ditanya lagi kali ya kayak, kak kapan nambah lagi gitu, kak kapan adeknya, ya kayak gitu-gitu loh Jadi aku ingat banget pas waktu awal-awal baru menikah itu kan udah langsung ada aja yang nanya ke aku, udah isi ya gitu Atau, kok belum isi isi sih, tapi kok perutnya buncit, hamil ya, yang kayak gitu-gitu loh Dan menurut aku, ya gak seharusnya sih, maksudnya itu kan hal-hal yang sensitif ya dan Belum tentu aja, belum pengen aja untuk aku jawab gitu Dan ya memang karena kondisinya Allah juga belum kasih kepercayaan itu sama aku, sama Ray gitu Saking banyaknya pertanyaan, Dinda udah isi belum sih, yang pas ditanyainnya itu kayak belum sampai 2 minggu pernikahan gitu loh Cuman gak bisa dipungkiri, setiap pertanyaan seperti itu bikin kita jadi, ya kalau aku ya, kayak Kalau emang Allah udah kasih rejeki ya aku mau coba jadi yang terbaik, dimana aku harus mengontrol makannya dia seperti apa Dan aku nanya ke dia, kamu kira-kira ngerasanya udah isi belum, height kamu tuh hitungannya seperti apa Dan akhirnya aku memutuskan untuk beli test pack Waktu dibeliin test pack sama Ray, aku bingung banget sih sebenernya Karena aku gak tau, aku harus menempatkan posisi perangatan aku tuh dimana gitu Karena kan, kita tuh menikah tuh 10 Juli Dan Ray tuh beliin test pack di mall waktu itu 22 Juli Dan agak lucu sebenernya, lucu karena ini serius gak sih gitu Karena kan ini baru banget nikah, masa sih gitu, masa sih Cuman ada sisi dimana berharap juga pengen-pengen cepet punya anak, kita pengen cepet-cepet dikasih gitu Terus ditambah, aku sama Ray kan juga waktu itu posisinya lagi syuting Yang syutingnya itu setiap hari, terus dari pagi sampai malam, bahkan kita sampai nginep-nginep gitu kan Akhirnya aku, yaudah, memberanikan diri untuk test pack di 27 Juli Yang secara sebenernya itu juga masih kategorinya masih sebentar dari pernikahan aku sama Ray Gak kok? Gak kemana? Gak kok? Gak kemana? Gak ke apotik Gak apain? Aduh deh Gak ke apotik 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 yang gampang ya bismillah tanya cara liatnya kok eh lu udah tau cara liatnya internet internet aja mbak cara pake yang benernya gimana mbak kecil sedikit oh ada keterangannya oh gak dicelup ya di apa oh di disini masih tampu ya 3 jam pake case aja kok dia sabar banget ya yang menunggu bulan depan cuma ya sebenarnya tapi dia tuh gak gak ada gimana-gimana sih gak terlalu gimana-gimana ya gak terlalu menyesat tapi penasaran apa ya itu dikasihnya sebenarnya penasaran itu relatif sih karena ya makasih anak takutnya udah si itu seperti ini gak kontrol jadi kecapean atau kebarangan khawatir ya khawatir loh dan ternyata hasilnya belum selesai harapan mungkin Allah nyuruh kita pacaran dulu karena lucu aja sih mungkin orang di luar sana tuh bakal ketawa kali ya beli tespek di usia pernikahan yang belum nyampe 2 minggu itu hal yang gokil mungkin menurut mereka kocak ya cuman balik lagi setiap rumah tangga tuh beda-beda kalau aku mikirnya seandainya tidak udah isi mau semudah apapun kandungannya aku pengen ngejaga kandungannya baik dari segi makannya aktivitas fisiknya jadi itu reason kenapa aku beli tespek yang walaupun pas dites belum sesuai harapan ya pasti ada rasa sedih lah karena kan itu tespek pertama gitu dan udah harapannya tuh udah tinggi banget gitu walaupun sebenernya ngerasa kayak ah belum juga nih cuman kan tetep ada rasa berharap dan takut mengecewakan suami juga gitu kan cuman ya karena waktu itu Ray nya juga legowo dan yaudah kita jalan-jalan dulu dia sampe nulis di kertas gitu kan itu ngebuat aku jadi sedikit lebih semangat lagi dan oh iya akhirnya aku kayak sadar gitu kan kayak aku langsung memikir ya emang kita mungkin mungkin disuruh jalan-jalan dulu atau mungkin kita disuruh istirahat dulu nih dari rutinitas-rutinitas kita gitu dan yaudahlah gitu namanya juga kan masih baru pasti ada saat-saatnya Allah kasih kita kepercayaan di waktu yang tepat gitu setelah itu kita langsung ngerencanain buat liburan ke Labuan Bajo sama temen-temen di project film yang sama ya anggap aja kita honeymoon ya karena kan emang selepas menikah dari sebelum sampe sudah menikah kita belum kemana-mana sama sekali kayak masih kerja-kerja-kerja dan kerja dan anggap aja itu juga kayak media untuk menghibur Dinda karena pasti Dinda tuh pasti namanya perempuan tuh ada rasa ya ngertilah perempuan-perempuan di luar sana ya dari Labuan Bajo kita ke Palembang eh ke Manado pulang dari Manado kita ke Palembang ke Makam Papa jadi bener-bener aktivitinya tek 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 gitu kita udah enjoy sama suasana tetapi tetap ikhtiar sampe akhirnya pas di Palembang inget banget tuh siang-siang di hotel Aci sama Bang Eki tiba-tiba ngetok pintu karena emang pintu kamar aku Dinda sama Mama tuh connecting door jadi kayak tempat ngumpul untuk pintu dengan ekspresi bahagia yang yeay Alhamdulillah gitu mereka mengumumin kalo mereka dua garis jadi waktu pas Aci sama Bang Eki ngasih tau kalo taspeknya Aci itu positif aku tuh sama Mama tuh udah sempet feeling kan sebelumnya aku sama Mama tuh ngeliat Aci tuh badanya lemes terus bawanya kan pengen pipis-pengen pipis mulu kan jadi kayak aku tuh ngomong sama Mama sebelumnya aku bilang mah ini kayaknya si Aci hamil deh soalnya dia lemes-lemes gitu kayak mukanya tuh lesu banget eh ternyata bener ternyata Aci positif yaudah kita semua seneng banget aku sama Rei juga seneng banget dan senengnya tuh kayak ini kan anak pertama cucu pertama lah di dalam keluarganya aku gitu akhirnya yaudah kita semua bahagia tapi di sisi lain tuh sebenernya pasti ada yang namanya rasa kayak hmm Aci udah dikulasi aku kapan ya ya kayak gitu loh aku sebenernya juga udah ada feeling gitu kayak aku udah feeling badan aku capek banget terus kayak pegel-pegel terus perutnya tuh kan kerem-keremnya pindah-pindah gitu kayak mau mens tapi bukan mens gitu dan aku sempet pengen ngomong sama Rei tapi gak keomong gitu kita sampai akhirnya Rei duluan yang ngomong sama aku kayak Rei bilang aku kayaknya feeling aku kamu tuh ini deh kamu juga bakal bakal isi deh kata si Rei kayak gitu kan cuman akunya gak mau tes karena aku takut kejadian yang sama tuh terulang lagi gitu dan yaudah akhirnya sampai kita pulang ke Jakarta aku gak tes-tes sama sekali yaudah pas sampai di Jakarta kita istirahat banyak-banyak di rumah terus ikhtiar lagi ikhtiar terus pas sampai akhirnya ngerasa kayak badanku tuh bener-bener gak enak terus kayak kita tuh udah sama-sama feeling gitu ya saynya iya jadi kayak aku tuh udah kayak ngerasa kok Dina tuh kayak lebih sensitif dari biasanya gitu kan terus kayak suka ngeluh keram perutnya terus pindah-pindah gitu yang sebenernya aku gak paham cuman karena aku belajar di Google ya nyari-nyari tau semuanya kayak balik lagi kayak aku bilang kalo misalnya emang diambil aku mau dari awal tau jadi aku mau mencegah gitu kan terus udah tuh kita udah berita spek ya tapi untuk mengungkapkan nanya ke dia lagi tuh kayak berat banget ngeluar dari mulut gitu loh jangan sampai satu kata satu kalimat ini bikin dia jadi down lagi gitu loh masa iya langsung ngelabuhan baco lagi meneluh lagi alembang lagi kan baru bisa pulih jadi tapi akhirnya karena aku udah ngerasa kayak badanku tuh kayak beda aja gitu terus belum masuknya tanggal mens aku juga tapi aku tetep pengen banget test tuh waktu itu padahal kita udah sepakat ya next udah gak test tapi lebih ke nunggu mensnya ya kayak masih mens apa enggak gitu cuman kadang-kadang kan suka gatel kan suka kayak ah udahlah coba aja gitu enggak sayang yaudah akhirnya pagi-pagi aku test pas aku liat garis satu dan garis satunya itu samar jadi cuma satu tapi samar terus samar lagi yaudah terus sedih lagi terus aku tapi itu udah gak terlalu sesedih yang sebelumnya yang karena kan kayak aku udah lebih ikhlas gitu loh kayak lebih yaudah gitu mungkin emang kita disuruh main dulu kita disuruh disuruh jalan-jalan main kerja jalan-jalan main gitu kan dan saling mengenal lagi gitu dan akhirnya test packnya aku taruh di kamar mandi aku buang kalo gak salah ke tempat sampah udah terus aku tidur lagi kan aku tidur lagi yaudah aku kebangun abis itu kita remimpin aku kebangun terus aku tanya gini gimana yang jadi masih yang gimana yang dari satu gitu dari satu aku bilang gitu kan terus aku aku langsung bilang dong disitu karena ngantuk juga kan ya yaudah gapapa ntar kita ikhtiar lagi ntar kita coba lagi ntar kita coba lagi bilangnya ntar kita coba lagi santai aja santai tidur-tidur gitu terus pas aku tidur aku mimpi yang lucunya tuh mimpinya gini mimpi seolah-olah aku di ruangan yang sama kondisi yang sama jam yang sama itu ke toilet ke toilet tiba-tiba kayak penasaran sama hasil test packnya itu kan jadi kayak di toilet aku tanya gini yang test packnya dimana gitu di kamar mandi udah dibuang pas aku ambil itu dari tempat sampah aku ngeliat ada satu garis sama satunya lagi tuh di sebelahnya tipis banget itu tuh bener-bener yang harus pakai flash gitu ya biar keliatan banget gitu kan terus ini mimpi nih terus aku langsung datang ke dia yang ini dimimpi loh ya yang ini tuh dua garis tapi satunya lagi tuh kayak samar banget gitu jadi dua satu keliatan banget eh keliatan tapi memang yang tebal banget yang satunya lagi tipis banget itu lah tiba-tiba kebangun kebangun aku masih aktivitas yang sama masih yang biasa bangun tidur buka hp kerjaan tiba-tiba langsung keinget mimpi yang tadi ketanya ke dia yang hasil test pack kamu tadi dimana? di kamar mandi udah dibuang udah dibuang ke tempat sampah aku langsung terus tempat sampahnya juga yang di kamar aku tuh udah dibuang ke bawah kan udah dijadiin satu sama yang lain gitu loh langsung lompat cek kamar mandi buat tempat sampahnya kosong tempat sampahnya terus langsung aja baik sih tempat sampah yang di atas dimana udah dibuang kok di bawah udah disatuin dalam kantong gitu akhirnya aku buka nemu lah itu test pack sampe di dapur bener-bener yang gambil gitu loh pas aku liat sama persisnya kayak di mimpi satu ada satunya lagi tuh kayak samar gitu loh cuman Dinda karena mungkin emang matanya minus ya dia gak ngeliat satu garis itu gitu loh karena memang tipis banget tipis banget gitu loh aku langsung ambil terus aku fotoin aku langsung ambil langsung bilang ya ini tuh satu garis gitu terus dia kayak yang ngerti gak sih kalian tuh mau mau senyum tapi takut salah lagi gitu kan jadi kayak iya emang satu garis aku bilang tapi samar satu garis tapi samar gitu kan padahal kan mau hamil ataupun gak hamil di test pack itu memang ada satu garisnya nah cuman pengertiannya dari Ray itu dua garis cuman yang satunya samar tapi pengertian yang aku tangkep adalah yang aku pengen jelasin sama Ray adalah cuma satu garis tapi samar gitu bukan yang satunya samar tapi satu garis tapi samar kayak gitu akhirnya kayak aku bilang iya ya iya satu garis tapi samar aku kayak coba kamu lihat deh ini sampe gitu tuh kayak taruh di warna putih atau warna hitam terus perbedaan undergroundnya terus foto pake flash di zoom aku masih gak percaya dia tuh kayak yang kayak udah mau yang ya Allah bukan bukan ya tapi dalam hati kamu tuh aku bilang apa ini tuh dari alat test packnya rusak terus aku bilang enggak yang ini tuh satu gitu loh cuman aku juga kondisinya tuh karena emang masih samar banget ya kayak aku takut meyakinkan dia nextnya kita tes pasti dia sedih lagi tuh akhirnya kamu memutuskan untuk minta aku tes lagi ya malam itu ini kita foto kita zoom zoom-zoom udah keliatan garisnya fotonya ada nanti ditunjukin terus pas tes lagi itu kita lihat dulu nih pas masih kosoknya kan bayangin tuh lihat gak ada garisnya ya bayangin sehari tuh sampe dua kali bener-bener narsis sih gak ada garisnya ya iya ya udah gak ada garisnya terus pas akhirnya aku tes lagi bener pernyata ada dua garis makin keliatan makin keliatan yang satunya samar yang satunya itu terang yang satunya samar gitu kan cuman garisnya tuh bener-bener yang tipis banget tipis banget 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 terima kasih ini tanggal 13 Oktober jam kita tesnya habis isya yang samar itu bismillah ya cuman kalo misalnya kayak belum rejeki jangan sedih berarti Allah bilang kita belum siap cuman kalo misalnya kayak ibadah sama jadi cuman sekarang makannya dijaga perutnya juga jangan di tutupkan kalo yang mengendar juki kita gak bakal kemana ya disitu yang kayak gitu tuh langsung kayak Masya Allah gitu kan Masya Allah tapi ya tetep harus kontrol karena kan supaya gak terlalu ketuk-ketuk misalkan itu belum karena kan banyak kejadian kayak gitu kan terus udah tuh akhirnya besoknya dokter ya besoknya kita tes lagi sayang oh iya pokoknya kita senasis itu ini aku ingetin lagi ya kita melakukan hal itu karena diindahi termasuk orang yang makannya sembarang naik tulung tangga tuh yang udah main jalan-jalan aja jadi aku tuh kayak berusaha mencegah disaat kalo memang kamu hamil kamu udah harus merubah pola hidup kamu terus kita mau dieting juga betul ya dieting kan gak boleh malah kita tes tes berapa kali tuh tes selama 2 hari 4 atau 3 kali tes 3 3 kali nah yaudah pas besokannya tes lagi garisnya makin terang yaudah kayak kita memutuskan untuk hari itu juga ke dokter ke dokter akhirnya dari udah heboh tuh di akun gosip ya terus terus kita tuh belum yang kayak confirm banget karena udah banyak banget masuk ya keluarga langsung telepon gitu-gitu kan bahkan endorsement yang tentang perkehamilan gitu tentang bayi semua tuh langsung masuk gitu loh terus kita tuh gak mau confirm karena apa? pas masuk ke ruangan dokter kita dibikin agak sedikit deggan dan agak sedikit dahulu dikit sih karena pas dicek ternyata baru penebalan dinding rahim yang mungkin dinding rahim itu tuh kayak orang ini ya mens juga kayak gitu ya jadi memang pada saat itu belum masuk tanggal mensnya aku cuma ada penebalan dinding rahim kalau orang alhamdulillah memang menebal kigit dok kalau orang alhamdulillah kalau orang alhamdulillah tidak tebalnya sampai 0,9 kalau dia plat men saja di bawah 1,5 itu 1,7 berarti memang beneran positif ya dok iya iya cuman emang belum ke detail aja dia masih belum berakar ya dok masih nambil sebenernya sebenernya penebalan dinding rahimnya beda dari orang mens karena dia lebih lebar tapi tetep aja kan kita namanya belum ada janin dan belum ada kantungnya juga akhirnya kita kayak masih belum terlalu yang gimana-gimana ya karena takut pecewa atau takut gimana-gimana kan yang kita khawatirkan tuh satu ini tuh bukan kehamilan maksudnya bukan hamil mungkin-mungkin penebalan dinding rahim karena mens cuma emang agak agak lebih tebal dari biasanya yang kedua kita takut ini memang hamil tapi hamil di luar kandungan dimana tuh kayak saluran mau menuju ke dinding rahim gitu tuh kayak dia dia tuh sempat kayak macet disininya akhirnya dia berkembang di saluran itu yang harus dikuret ya kalau misalnya emang hamil kita didek-dekan lagi tuh jadi puluh dari dokter bukannya lega malah malah hari-hari kita di mana mana di di DM tuh semua masuk yang bilang Dinda udah mulai gak aktif instagram udah mulai bahkan ada yang bilang kayak udah ah udah sombong nih udah gak mau interaksi sama sama netizen nah bayangin kondisi kalian bilang seperti itu si Dinda ini tuh lagi yang kayak deg-degan deg-degan jadi aku tuh kayak aku mau bilang ke netizen kondisi Dinda ini sebenarnya tapi gak mungkin gitu loh jadi kayak kegiatan-kegiatan Adam pun kayak Dinda gak terlibat aku juga kadang kayak ikut karena aku nemenin si Dinda ini terus aku juga meminimalisir kegiatan-kegiatan aku gitu kan disuruh bad stress ya terus apa akhirnya aku kayak ngurangi endorsean atau kegiatan-kegiatan syuting dan lain-lain ya kan yaudah sampai masuk di tanggal mensnya aku ternyata aku belum mens makin duduk-duduk makin ya kan tapi kita test pack lagi eh alhamdulillah hasil test packnya itu makin jelas kita dua garis kan dua garis terus kita akhirnya disuruh sama dokter untuk konsul lagi konsul lagi yaudah kita dateng kita konsul lagi tapi dengan perasaan yang deg-degannya gini kalau tadi kan pilihannya antara ini gak hamil sama hamil di luar kandungan nah pas kita dateng itu udah gak ada tuh yang gak hamil intinya kan makin jelas cuman masih ada deg-degan takutnya hamil di luar kandungan hmm gitu ngantri tuh sambil yang ya Allah ya Allah ya Allah ya berdoa lah gitu kan eh pas itu dah pas itu tuh kayak panik gitu kan kamu tuh panik kelihatan kamu tuh berusaha kayak ini gimana yang kalau misalnya belum gini gitu tapi itulah aku belajar sih dari situ aku belajar jadi seorang suami ya yang sebenernya aku tuh panik banget cuman ya pilihan di aku sendiri gitu loh ini istriku panik kalau misalnya aku makin panik yang ada makin runyam gitu loh keadaan jadi aku berusaha memedam kepanikan aku dan berusaha terlihat santai kayak udah ya kalau emang belum rejeki ya biasa aja dan kita sepakat ya di luar itu ya yang ini sepakat ya kita kalau emang belum rejeki jangan sedih kita liburan jalan-jalan kita lupakan semua itu dan tetep ikhtiaran ternyata hasil dari dokternya itu tadi udah ada kantung ya pas kereta udah ada kantung Alhamdulillah Alhamdulillah banget tapi kita tetep gak mau umumin lagi ke orang karena takut kan maksudnya ini masih masih baru ada kantung belum ada janinnya gitu ya udah kita membuat keputusan untuk nanti-nanti dulu ngomuminnya tapi kita udah kasih tata orang terdekat kita udah dapet doa dari orang terdekat juga ya udah akhirnya kita makin-makin untuk membatasi kerjaan lebih banyak istirahat lebih banyak bad rest nah cuma pada saat itu tuh dari pas awal kita tau udah kantung aku itu ngeflex ngeflex terus gitu ngeflex-ngeflex yang darah flek-flex darah gitu kan darah-darah kecoklatan pas kita baca tuh sebenernya normal ya sayangnya it's normal tapi normalnya cuma 3 hari rata-rata pada umumnya 3 hari cuma beberapa jam atau paling lama 3 hari tapi Dinda tuh selama seminggu ya yang kamu tuh ngeflex mulu ngeflex terus yang aduh jadi udah kita tuh dibikin campur aduk perasaannya mulai dari yang panik seneng panik seneng sampai yang di flek juga kita kepanikan ya karena ini tuh kalo emang flek lagi kita langsung ke dokter nih kayak gitu kan gitu sampai akhirnya pas malem-malem nih itu fleknya itu eh kita masih tenang ya kita masih tenang ya kita masih tenang karena pas dibilang ke dokter oh ini flek yang penting kata dokter bukan darah segar bukan darah segar jadi kita masih yang tiap-diam masuk kamar mandi yang aku tuh yang kenapa lagi kenapa yang flek lagi masih yang tapi tapi gak apa-apa kan maksudnya masih coklat gitu kan sampai akhirnya udah dikasih obat penguat say sama dokter waktu itu dikasih obat penguat kan tapi yang masih minum tuh udah akhirnya sampai suatu hari malem-malem aku inget banget itu tiba-tiba fleknya warnanya daerah segar daerah segar dan itu mungkin dipicu sama modisi dinda yang lagi sensitif kita kayak ya biasalah mood swing itu kan terus aku kayak yang biasanya aku sempet yang eh kenapa sih dia jadi kayak moodnya lagi gak enak akhirnya ya mungkin itu salah satu kepikiran itu utamanya ya sampai akhirnya kalau darah segar itu aku lututku sampai lemes sampai yang tapi balik lagi aku tuh harus terlihat tegar gitu loh dinda nanya kayak jadi dari yang masih diem-diaman nih tiba-tiba yang langsung yang kayak apa sih melemah gitu loh kamu terus kita langsung kayak lupain kalau kita lagi yang lagi ngomot-ngomotan ngomot-ngomotan eh itu aku yang udah gak apa-apa dibalik udah gak apa-apa itu demi Allah aku panik banget namanya darah segar ya kan biasa ya biasa gitu darah segar dan itu lumayan banyak ya cuman setelah kejadian itu aku tuh selalu memikirkan hal terburuk jika seandainya memang kita belum rejeki atau mungkin rejeki itu cuman sampai situ doang dan akhirnya gak berketerusan aku sama dia tuh kayak ngobrol di tempat tidur kayak sering ngobrol terus bilang kalau memang belum gak apa-apa ya gitu ikhlas ya harus kuat walaupun natural tuh manusia sedih cuman harus ingat lagi namanya yang terjadi itu yang terbaik dari Allah gitu akhirnya kita ke dokter lagi terus kita ceritain tiba-tiba kondisi kita luar darah segar itu tadi sama dokter dikasih lagi obat muat yang dosisnya tuh lebih tinggi yang harus lebih tinggi lewat jadi udah bukan diminum lagi mungkin lewat saluran lain gitu dimasukin gitu kan yaudah akhirnya yaudah akhirnya yaudah akhirnya bener kan akhirnya udah mulai ilang tuh flagnya udah mulai ilang ngilang 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 akhirnya cuman kita tetep harus bed rest banget tuh makin-makin harus bed rest dibandingkan sebelum-sebelumnya kan akhirnya yaudah ya kita sebulan kemudian kita konsul lagi alhamdulillah gak ada flag sama sekali pas di tapi kita masih namanya kejadian abis flag darah segar muka dokter lagi kan pasti dek-dekan lagi nih jadi bener sih orang tuh kalau minggu lalu dibikin dek-dekan banget sampe di dokter itu masih dek-dekan juga nih dek-dekannya semoga efek dari darah segar tuh kayak gak gimana-gimana gitu pas dateng kita dibikin puas dengan dengar detak jantul detak jantul itu senangnya senang banget Masya Allah detak jantul yang masih kecil banget gitu ya kita ngerasa ya yang kemarin sedih-sedihnya itu tuh lupa semuanya lupa semuanya langsung terharu langsung terharu Masya Allah udah ada detak jantungnya gitu kan ya kan pas ada detak jantung makin senang makin jaga badan jaga makanan terus Alhamdulillah ngalah flag lagi tapi tetep kita harus pake obat penguat itu tadi kan terus udah kayak ngurangin produk-produk dilarang ya kayak di instan terus kayak skin care yang mengandung egnanya obat egnanya tuh kayak gini semua terus setelah itu ya seneng banget lah pastinya ya gak sih sayang seneng banget gini seneng cuman kita belum mau ngumumin ngumumin karena banyak orang yang bilang gini kenapa sih ditahan-tahan jadi kayak udah ada beberapa orang yang kayaknya kuat banget kayak gini kalau linda ambil terus kenapa sih ditahan-tahan gitu kan itu kan kabar baik gitu loh justru kalo kabar baik tuh dibilang bila didoain tapi kita punya persepsi sendiri dimana eee dan banyak orang juga memiliki persepsi yang sama ini tuh masih terlalu mudah untuk diumumin kita gak pernah tau apa yang bakal terjadi karena ini tuh trimester satu tuh rentan banget ya kita belum pernah tau apa yang bakal terjadi jangan sampe amit-amit eee akhirnya kenapa-kenapa udah terlanjur semua orang tau pasti kecewanya balik lagi ke dia aku kecewa aku yakin aku kecewa tapi dia tuh jauh lebih kecewa pasti karena dia perempuan gitu kan jadi kita bener-bener keep cuma orang antar dekat doang yang tau yaudah sampe akhir-akhir kita dateng lagi konsultasi lagi ke dokter si dedenya udah gerak-gerak hahaha gerak-gerak tapi eee eee di di USG nya gede eee di USG nya gede banget nih karena ini si si dede ini gede pas dicek di aplikasi ternyata baru seukuran buah leci buah leci usia kehamilan eee 11 minggu 3 hari 11 minggu 3 hari di usia pernikahan kita yang ke 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 5 bulan ke 5 bulan jadi kita terhitung kosong cuma 2 bulan eee kita taunya pas bulan ke 3 tapi pas dicek ternyata bulan ke 3 itu udah mulai 3 minggu 3 minggu jadi kayak dihitung dari HP 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 gitu jadi di usia pernikahan 5 bulan kita dinda udah mengandung si dede ini 11 minggu 11 minggu eee 3 hari hahaha terus kayak wah bunda ayah gitu makanya kita suka kode-kodean di instagram hahaha tadi suka kode-kodean kode-kodean duluan kayak gitu lah terus kayak beberapa video-video kita tuh kayak banyak keceplosan video ulang tahun video apapun itu vlog cuman untung ibu Haina sangat smart dia cut dia potong semua tapi dia gak dibuang nanti bakal ditayangin hahaha hahaha emang kamu udah lah ya? enggak kan tuh juga diedit sama Haina wah di blog Amin dulu jamin guys itu jamin guys itu jamin guys hahaha 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 ibu hamil tuh kalo mentah boleh gak sih sayur? boleh boleh ya? kalau sehat ya? iya sehat ya iya sehat ya iya sehat Amin iya iya gak bisa dimasukin hahaha 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 dipotong aja dipotong iya lagi lagi hahaha hahaha di USG di Zoom posisi bayinya lagi ngengkang ngengkang guys jadi sedikit perlihat gitu loh sedikit perlihat eee posisinya tuh sangat hahaha banget ya ngengkang akhirnya kayak sedikit bisa ngeliat gitu dan jadi sekelaminnya cuman ya kita kakak dokter sih belum untuk memastikan untuk lebih taunya nanti hasilnya seperti apa ya tunggu bulan depan kata tunggu sebulan lagi atau dua bulan lagi baru terlihat jelas iya nah dan kita tuh ini sekarang nih lah kita yang sekarang nih kita juga posting di instagram USGnya seperti apa jadi mungkin kalian bisa cek langsung bisa cek langsung ya kira-kira dia eee baby girl atau baby boy pokoknya kalian cek aja karena emang kita aja dibikin penasaran gitu mhm pokoknya so far insya Allah aman terima kasih loh buat temen-temen semua yang sudah mendoakan emak-emak yang waktu aku cari rambutan susah banget tiba-tiba emak-emaknya ngirim ya hujan-hujan itu memenuhi nyidamnya ini bunda ibu dinda insya Allah insya Allah temen-temen tuh gak abis doanya sampe sekarang iya doakan kita support kita insya Allah bahkan kayak banyak yang bilang banyak yang bilang ntar lagi aku jadi ua online ua online kakak online adek online eh apa om online pokoknya banyak banget yang ujungnya online temen-temen jadi ya doain lah yang terbaik buat yang terbaik buat kita buat dede juga sehat-sehat sehat selalu dan kita tunggu ya sampe nanti dan kita insya Allah bakal insya Allah dengan senang hati bakal share perkembangan ya bede cuma gitu temen-temen mungkin pelajarannya yang bisa diambil untuk hal yang dibilang tadi dinda soal pertanyaan-pertanyaan sensitif itu udah bisa jadi pelajaran buat temen-temen semua untuk tidak menanyakan hal itu lagi baik itu ke siapapun ya karena itu bisa buat sedih orang sedih orang kita cukup mendoakan karena kapasitas dia menjawab itu dia gak tau karena dia bukan Tuhan oke ambil baiknya jangan lupa di subscribe like komen dan share ke temen-temen kalian dan jangan lupa doain kita sehat selalu sama dede bayinya juga dan notificationnya juga jangan lupa sampai ketemu lagi di next video bye-bye assalamualaikum yeay aku mau jadi bunda sampai jadi ayah oh keren selamat menikmati